Intro Halo guys, kembali lagi dengan saya Di video kali ini, saya ingin membahas putaran tentang lober guys Karena kemarin banyak request dari teman-teman ya Bang minta buatin video tentang lober dong Nah, ini disebelahnya ada piala ini Maksudnya bukan sombong guys ya Ini bukti guys Ini bukti bahwasannya saya sering ikut event Ya, setidaknya kan saya tahu sedikit guys ya Jika yang udah master ya, gak usah nonton lah Malu nanti saya guys Tapi gak apa-apa juga nonton yang master Kalau ada yang kurang nanti ditambahkan oke Seat Lanjut Nah Langsung saja guys ya Di lovebird ini Ada tiga jenis Tiga jenis Yang dimaksud itu Bukan jenis warnanya ya Jenis yang dimainkan guys Yang pertama ada lovebird fighter Kemudian Yang kedua ada lovebird Untulan Nah main untulan Nah main untulan Yang ketiga ada lovebird konslet guys Nah Saran saya Untuk yang pemula Mending main lovebird Yang pertama tadi guys Factor dulu guys ya Baru nanti main ke lovebird Untulan Baru ke lovebird konslet Nah jadi saya akan jelaskan lovebird Factor dulu guys Nah Kalau lovebird fighter ini Nah ini ya Sadar dia guys ya Tuh Tuh Dia Nah itu Nah itu factor guys Namanya spawn dia guys Nah Kalau fighter itu ada dua jenis ya Juga ya Dibagi lagi menjadi dua Ada lovebird Durasi Dan lovebird Receh guys Kalau receh itu Di bawah Sembilan detik guys Di bawah sembilan detik ke bawah itu Itu Lovebird receh Tapi kalau udah 15 20 up itu Sampai 40 up Itu udah lovebird durasi Tapi kalau Jamannya sekarang ini ya Kalau lovebird fighter yang durasi Itu paling sanggup dia Berbunyi itu guys Hanya Dua atau Sampai empat kali Sampai lima kali guys Di gantangan Itu Berdasarkan pengalaman saya Ada juga yang mungkin sampai 8 kali Itu udah hebat kali itu guys Kecuali kalau lovebird Consulate Nah makanya orang Gila-gila Membuat lovebird Consulate guys Jadi Kalau Menurut saya Ya Kita Main yang awal-awal aja Dulu nanti baru Ke selanjutnya Dan selanjutnya Yang paling enak itu Main baby guys Jadi kalau main baby itu Stabil sih Cuman Baby itu ada masanya guys Sekitar Jadi Kalau baby itu Dimainkan dari umur 3 bulan setengah Sampai 5 bulan setengah guys 5 bulan ke atas itu Dia mulai Rewel Masih masanya Jarang sekali Burung yang Umurnya 5 bulan ke atas itu 5 bulan 6 bulan 7 bulan itu Yang Anteng di lapangan Jarang Ini guys Buktinya Ini Waktu muda dulu Dan dapat Piala terus guys Pokoknya Asal adegan tangan Dapat Asal adegan tangan Dapat Dan Tibalah masa macetnya Selama 2 bulan 2 bulan Hanya kondangan Terus guys Kondangan Menggurui Kita Jika kita Sudah membawa Lovebird 2 kali ganteng Gak jalan Udah Gak usah guys Ganti aja guys Sarang saya Daripada Kondangan terus Jangan diulang-ulang terus Walaupun burung Kita misalnya Bunyi terus guys Di rumah Gacor Di rumah ini Nah itu bukan Tipe fighter guys Itu hanya Gacoran aja Untuk bunyian Di rumah guys Itu guys Bukan buat Bentuk gacoran Di lapangan Kalau saya Saya dulu pernah Mengalami Saking semangatnya Saya guys ya Yang ini dulu guys Pernah Saya beli tiket Dalam Satu hari Itu 500 ribu Dan hasilnya Zong Kemudian Setelah itu Saya mulai berpikir Wah Kalau gini Gak bisa Saya kan Biasanya kan Main Main 1-3 Ikut terus Bahkan Main tambahan Misalnya Ada kelas tambahan Main keempat Beli lagi tiket Nah sekarang Saya gak lagi guys Karena Sudah tahu Sekarang Sekarang gini Jika kalian ingin Membeli Tiket Ya beli dulu Kelas pertama Nanti baru Kelas kedua Kedua Sebenarnya Sebenarnya Ini tentang Factor Leber Factor Ini Masih banyak Cuman Gak cukup Durasinya Nanti Jelaskan Yang ketiganya Guys Ini baru Satu Sudah Hampir 6 menit Nah Nanti Selebihnya Kapan-kapan Akan Saya Inikan Lagi Buatkan Videonya Lagi Ini Yang Awal Dasar-dasarnya Dulu Yang kedua Ada Leber Untulan Kalau Untulan Itu Biasanya Burung Udah Masanya 8-10 Bulan Bahkan Ada juga Burung Baby Untulan Dari kecil Dibiasain Ada Nah Itu Biasanya Kenapa Dikasih Untulan Karena Udah Mulai Macet Dan Mulai Kepo Itu Burung Udah Mulai Gak Stabil Yang pertama Udah Mau Masuk Dewasa Yang kedua Udah Masanya Kawin Jadi Saran Saya Carikan Untulan Baru Main Untulan Biasanya Lebih ganas Lagi Jika Memang Cocok Untuk Diuntulkan Burung Tersebut Tapi Ada Juga Udah Diuntulin Malah Gak Jalan Macet Jadi Kita Harus Mengetahui Karakter Burung Kita Dulu Guys Kalau Untulan Itu Jangan Dikasih Glodok Nanti Dia Malah Nelur Guys Gitu Nah Yang Kedua Yang Ketiga Ada Lovebird Consulate Guys Lovebird Consulate Yang Yang Merem Kadang Yang Setengah Tidur Nah Itu Menurut Saya Kalau Lovebird Seperti itu Agak Sulit Guys Saya Juga Dulu Pernah Hampir Membuat Lovebird Consulate Tapi Di Tengah Perjalanan Saya Nggak Nggak Jadi Guys Karena Tidak Sanggup Pakannya Guys Karena Pakannya Guys Minimal Ya Seratus Hampir Dua ratusan Guys Waktu itu Dalam Tiga Minggu Hampir Satu Bulan Satu Bulannya Dua ratus Loh Kalikan Kalau Ini Kalikan Misalnya Dia 6 bulan Baru Jadi Berapa Harga Burung Nah Gitu Kalau Consulate Itu Kenapa Bisa Consulate Karena Burung Itu Sudah Melebihi Dari Birahi Jadi Burung Tersebut Bunyi Bukan Bunyi Karena Terlihat Lawan Bukan Bunyi Karena Apa Ya Karena Dia Sudah Jebol Birahinya Guys Itulah Kata Orang Bagaimana Cara Menjebolkan Birahi Ya Dari Pakan Banyak Sekarang Depot Berlomba Lomba Membuat Pakan Termasuk Di Depot Langganan Saya Itu Sudah Berhasil Membuat Lebet Consulate Poinnya Sampai Ribuan Guys Dua Ribu Tiga Ribu Seribu Paling Kecil Nah Kita Main Apa Main Fighter 800 Saja Udah Hebat Banget Guys Udah Ngos Ngos Burung Jadi Kalau Membuat Lovebird Itu Jebol Birahinya Kita Pakannya Gak 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 Bisa Milet Putih Biasa Guys Jadi Harus Difull Kan Terus Pakan Dan Minumannya Itu Udah Diracik Guys Ya Saya Gak Tau Juga Yang Ngeracik Itu Udah Khusus Rasia Masing Masing Depot Para Penjual Pakan Jadi Kalau Menurut Saya Banyak Sih Sebenarnya Pakannya Ada Yang Ebode Ada Mungkin BNR Ada Gak Mungkin Kalau Gak Ada Buat Pakan Konsulet Hugi Nah Jadi Kalau Lovebird Konsulet Itu Guys Coba Pasti Orang Kaya Jadi Bukannya Saya Meremehkan Kita Yang Biasa Biasa Ini Cuman Cobalah Dihitung Itu Berapa Penghasilan Pengeluarannya Kalau Hanya Sekedar Main Di Kontes Maksudnya Main Di Sebatas Latberan Provinsi Atau Kalau Provinsi Sudah Main Konsulet Mungkin Latberan Kecamatan Atau Antar Kapupaten Nah Itu Masih Mending Saya Good Factor Atau Lovebird Untulan Juga Bisa Cuman Kalau Sudah Main Konsulet Itu Konsulet Kan Ada Klasnya Khususus Kalau Konsulet Tidur Itu Sudah Nggak Dinilai Lagi Jadi Kalau Menurut Saya Kita Yang Masih Di Sekitar Sini Cuman Memain Latberan Biasa Atau Lat Press Dan Sejenisnya Kalau Sarang Saya Mending Kita Main Lovebird Fighter Atau Untulan Itu Menurut Saya Cuman Tergantung Kalian Aja Lagi Jika Ingin Mencoba Lovebird Konsulet Mau Buat Konsulet Silahkan Cuman Itu Tadi Jangan Pelit Pelit Sama Pakan Guys Sebab Pakannya Apa Guys Mahal Kalau Lovebird Factor Seperti Saya Ini Si Boy Ben Ini Hobinya Cuman Kangkung Kasih Kasih Kangkung Satu Batang Udah Aman Itu Gak Perlu Pakai Minum Atau Pakan Penunjang Lainnya Tetap Jalan Kalau Memang Dia Factor Pasti Bakal Factor Cuman Saran Saya Kalau Main Factor Sudah 2-3 Kali Kegantangan Zong Gak Usah Cuman Kalau 2-3 Kali Kegantangan Dalam Sekali Gantang Itu Ada Harapan Misalnya Dia Narik Atau Kalah Tos Atau Lumayan Juga Kurang Gereget Gak 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 Cuman Kalau Di Gantangan Cuman Bisu Aja Pelong Itu Terus Di Bawa Aduh Kondangan Terus Jadi Saran Saya Mending Cari Yang Lain Nyari Factor Itu Gampang Trik Saya Kalau Mencari Burung Factor Juara Di Ombyokan Ada Caranya Kalian Pilih Burung Yang Paling Bandel Disana Bunyi Aja Kerjanya Bandel Pindah Sini Bunyi Lagi Saya Udah Dua Kali Lebih Mungkin Mendapatkan Burung Ombyokan Yang Juara Juara Tuh Nah Itulah Guys Tinggal Dari Kalian Aja Lagi Ini Berdasarkan Pengalaman Yang Saya Alami Tapi Sekarang Saya Nah Guys Jadi Saya Sekarang Masih Up Dulu Main Bot Karena Ya Sibuk Masih Bangun 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 Tidur Bangun Ini Guys Paling Saya Mau Larinya Ke Ternak Aja Guys Sudah Busen Mending Gantangan Gitu Gitu Aja Guys Kadang Yang Tahan Emosi Guys Buat Dosa Aja Makanya Saya Mending Larinya Ke Ternak Sudah Menikmati Rasanya Beternak Guys Daripada Bermain Itu Banyak Konflik Kadang Jadi Beban Pikiran Cuman Ya Kalau Lagi Hokinya Ya Enak Nah Itu Saran Dan Masukan Dari Saya Sebenarnya Saya Mau Bahas Lebih Panjang Lagi Belum Dirincikan Semuanya Tapi Karena Durasi Yang Sangat Panjang Mungkin Besok Akan Saya Buatkan Lagi Video Secara Detail Gimana Leput Fighter Kuntulan Dan Leput Konsulet Guys Jika Ada Yang Ingin Ditanyakan Bisa Ditanyakan Di Kolom Komentar Dan Jika Ada Yang Ingin Ditambah Kan Silahkan Ditambah Kan Di Dalam Kolom Komentar Nanti Kan Saya Angkat Dan Akan Kita Bahas Lagi Ini Saya Salupnya Burung Sayangan Saya Walaupun Apa Jelek Ini Warnanya Ini Burung Sayangan Masih Stabil Di Lapangan Kemarin Terakhir Stabil Malah Dapat Kalah Tos Aturan Juara Tiga Kalah Tos Dia Nomor Sembilan Yang Sebelah Itu Nomor Lapan Sama Poin Jadi Yang Menang Nomor Lapan Kalah Tos Jadi Ini Otomatis Juara Empat Gak Papalah Udah Dua Kali Kalah Tos Terus Sudah Lama Cuman Saya Coba Ini Masih Sekarang Teman Ngetrend Kesini Masih Aktif Ya Masih Masih Aktif Ini Masih Bunyi Terus Ya Guys Tuh Ini Mau Saya Kasih Pasangan Kasian Udah Udah Lama Nggak Ada Pasangan Dulu Pernah Sempat Nelur Malah Pasangannya Mati Nah Itulah Tiga Macam Lovebird Untuk Digantangan Guys Jadi Silahkan Mau Pilih Yang Mana Mau Lovebird Factor Mau Lovebird Consulate Atau Mau Lovebird Untulan Guys Nah Kalau Saya Enak Lihatnya Lovebird Factor Guys Mainnya Itu Ngotot Kali Bener Bener Burung Yang Main Kalau Lovebird Consulate Itu Bunyi Semuanya Kadang Belum Diganteng Bunyi Bunyi Terus Itulah Kayak Burung Gila Jadi Udah Over Bukan Over Lagi Udah Jebol Saking Over Udah Jebol Birah Sehingga Dia Menjadi Seperti Itu Kalau Lovebird Consulate Pikir Pikir Dulu Pakanya Dan Hitung Hitung Kira Kira Mas Kalau Dalam 6 Bulan Burung Kita Nggak Jadi Juga Dan Burung Itu Harus Rajin Diganteng Sebab Kalau Nggak Rajin Diganteng Ya Rugi Nggak 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 Bakal Jadi Jadi Guys Nah Itu Ngajalah Guys Ganteng Sekali Ganteng Sudah Berapa Harus Zong Dulu Kalau Lovebird Consulate Tapi Kalau Lovebird Fighter Menang Dulu Baru Zong Itu Sudah Perputaran Semuanya Guys Nah Silahkan Pilih Kalian Mau Lovebird Yang Mana Jika Mempunyai Salah Satu Lovebird Dari Tiga Macam Tersebut Silahkan Komen Di Bawah Jika Ada Yang Punya Lovebird Factor Komen Di Bawah Punya Lovebird Untulan Silahkan Komen Di Bawah Punya Lovebird Consulate Komen Juga Di Bawah Dan Kasih Tahu Perawatannya Bener Bener Karena Durasi Yang Panjang Ini Dari Tadi Saya Dua Tiga Kali Bola Balik Dalam Video Ini Ganti Memori Memorinya Pemutus Jadi Mungkin Besok Kalau Ada Waktu Saya Buatkan Video Lagi Dan Jangan Lupa Comment Like Dan Share Video Ini Jika Bermanfaat Subscribe Guys Jangan Lupa Gratis Agar Saya Selalu Semangat Membuat Video Video Yang Lainnya Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh